Dikurangi 1 Nah ini ya X dikurangi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sulai ala sayyidina Muhammad La halla wa la quwata illa bila Selamat datang di video pembelajaran AMI Akademi Mas Irfan Pada video pembelajaran kali ini Mas Irfan akan membahas Soal UNBK Matematika Tingkat SMK Khususnya untuk jurusan TKP tahun 2018 Ya Baik kita langsung saja bahas soal nomor 12 Pada soal nomor 12 ini Kita ketahui soalnya yaitu Nilai dari limit untuk 2X pangkat 3 Ya saya ulangi limit 2X pangkat 2 Dikurangi 7X dikurangi 4 Dibagi dengan 3X dikurangi 12 Untuk nilai X nya sama dengan 4 Untuk menyelesaikan soal nomor 12 ini Mas Irfan nanti akan memaparkan 2 cara Tahap pertama yaitu adalah Tahap pertama yaitu adalah adik-adik ya Sahabat AMI ngecek Ngecek apakah nilai limit ini Kalau misalkan nilai limit ini 0 per 0 Maka kita lanjut Tetapi kalau misalkan nilai X ini Kita ganti dengan 4 Kemudian ditemukan hasilnya Selesai pekerjaan ya Jadi kita cek terlebih dahulu Untuk variable X nya kita ganti dengan 4 Kita disini Maka untuk X sama dengan 4 Kita dapatkan 2 4 pangkat 2 ya Dikurangi 7 dikalikan 4 Dikurangi 4 Setiap variable X ini kita ganti dengan 4 Dibagi dengan 3 dikalikan 4 Dikurangi 12 ya 4 kali 4 16 16 dikali 2 72 Dikurangi 7 kali 4 28 Dikurangi 4 Ini jelas 3 kali 4 12 Dikurangi 12 Maka hasilnya adalah 0 Ya 72 dikurangi 7 kali 4 Mohon maaf 7 kali 4 itu ya betul 38 Eh 28 Ini 4 kali 4 ini Bukan 72 32 Ya Maka kita dapatkan Atasnya adalah 0 Dikurangi habis Bawahnya juga 0 Ya Jadi kalau misalkan adik-adik menemukan Soal limit dengan hasilnya 0 per 0 Ya Setelah variable X Kita ganti dengan nilai X yang ditanyakan Ya Maka nanti Ada 2 cara Untuk menyelesaikannya Ya ini namanya bentuk tak tentu Ini Bentuk tak tentu Tak tentu Ya Nanti ada 2 cara Cara yang pertama Sahabat Ami Menyelesaikannya dengan cara Faktorisasi Ya Cara yang kedua Sahabat Ami Menggunakan konsep turunan Ya Nanti Mas Irfan akan paparkan Satu persatu Coba Mas Irfan Selesaikan soal limit ini Menggunakan Yang pertama Menggunakan Faktorisasi Ya Faktorisasi Nah ini Ya Maka Mas Irfan tulis ulang Soalnya limit 2X pangkat 2 Dikurangi 7X Dikurangi 4 Dibagi dengan 3X Dikurangi 12 Ya Untuk nilai X nya Menekati 4 2X pangkat 2 Dikurangi 7X Dikurangi 4 Ini kita faktorkan Ya Maka Limit X menekati 4 Ya Maka ini kita dapatkan 2 X Ya Dikurangi 1 Nah ini Ya X Dikurangi Ditambah X Dikurangi 4 Ya Dibagi dengan Ini ditambah Ya Nah ini Faktorisasi dari 2X pangkat 2 Dikurangi 7X Dikurangi 4 Itu adalah Ini 2X Ditambah 1 X Dikurangi 4 Ya Untuk Penyebutnya Ini kita bisa Faktorkan juga 3 Dalam kurung X Dikurangi 4 Ya Nah maka Kita dapat selesaikan Limit X Untuk 4 Ini bisa kita bagi Sisa 1 Ya Maka ini Sisanya 2X Ditambah 1 Dibagi dengan 3 Maka kita ganti saja X nya dengan 4 Kita dapatkan 2 Dikalikan 4 Ditambah 1 Sama Dibagi dengan 3 2 kali 4 8 8 8 tambah 1 9 9 Dibagi dengan 3 Maka hasilnya adalah 3 Ya Ini Menggunakan Teknik Faktorisasi Ya Yang kedua Bisa Menggunakan Konsep Turunan Ya Menggunakan Konsep Turunan Saya tulis Ulang Soalnya Ya Limit 2X Pangkat 2 Dikurangi 7X Dikurangi 4 Dibagi dengan 3X Dikurangi 12 Untuk X Mendekati 4 Ya Maka kita langsung saja Turunkan Limit Saya turunkan dulu Limit 2X Menjadi 4X 2X Pangkat 2 Menjadi 4X Dikurangi Dengan 7 Ya X Mendekati 4 Dibagi Dengan 3 Ya Kita turunkan Turunan dari 3X Dikurangi 12 itu 3 Maka setiap Variable X Ini kita ganti Dengan 4 4 4 Dikalikan 4 Dikurangi 7 Ya Dibagi Dengan 3 Kita ketahui 4 x 4 16 Ya 16 Dikurangi 7 9 Dibagi Dengan 3 Maka hasilnya Adalah 3 Ya Jadi Menggunakan Konsep Faktorisasi Atau Menggunakan Konsep Turunan Nilainya Itu adalah Sama-sama 3 Nilai Limit Dari 2x Pangkat 2 Dikurangi 7x Dikurangi 4 Dibagi 3x Dikurangi 12 Untuk X Yang Menekati 4 Yaitu Adalah 3 Jadi Tahapan Yang pertama Sahabat Ami Cek dulu Limit Ini Apakah 0 Per 0 Kalau Misalkan Tidak 0 Per 0 Misalkan Hasil X Kemudian Substitusi Kita Dapatkan Nilainya 3 Nah Ini Langsung Jadi Tidak Usah Menggunakan Faktorisasi Atau Turunan Karena Ini X Disini Kita Ganti Dengan 4 Maka Kita Dapatkan 0 Per 0 Ya Maka Karena Bentuknya 0 Per 0 Ini Kita Bisa Menyelesaikan 2 Menggunakan 2 Cara Bisa Menggunakan Faktorisasi Atau Juga Bisa Menggunakan Turunan Mungkin Itu Saja Dulu Untuk Video Pembelajaran Kali Ini Dukung Terus Channel Ami Akademi Mas Irfan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh